Inilah kondisi jembatan gantung di Saploi ke Jembatan Kuala Kabupaten Naga Raya. Pada hari Selasa sekitar jam 9.30, ambrok dibawa arus sungai karena jatuhnya bokmen jembatan gantung ini yang terletak di... Syederalun jembatan putus di sapu banjir kembali terjadi di Naga Raya. Jembatan putus terbaru adalah jembatan gantung puloi ke Jembatan Kuala pada Selasa 17 Oktober 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada Selasa subuh jembatan rangka baja alu puluh ke Jembatan Senagan yang ambruk. Untuk peristiwa jembatan gantung putus, tidak ada laporan korban jiwa sebab tidak ada yang melintas saat peristiwa tersebut terjadi. Sekdes Puloi Hashimi kepada serampinius.com mengatakan, Peristiwa jembatan gantung putus sudah dilaporkan ke Muspika. Yang menjelaskan jembatan gantung merupakan akses dekat warga yang menggunakan kendaraan sepeda motor, jalan kaki maupun naik becak. Jembatan gantung yang putus disapu banjir dengan panjang 115 meter. Dari Nagan Raya, Rizwan, Serampinius.com Dari Nagan Raya, Rizwan, Serampinius.com Tahun 2011 dengan dana osus sepanjang 110 meter. Dan dengan putusnya jembatan gantung ini, maka... Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!